. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020. Tingkat kecamatan Batu Jajar dilaksanakan secara virtual hadir dalam kesempatan tersebut Kapolsek dan Ramil Unsur Kopassus serta para kepala desa yang didampingi istri sekecamatan Batu Jajar. Dalam kesempatan tersebut jajaran, pejabat di lingkungan kecamatan Batu Jajar melaksanakan pembagian masker yang diberikan untuk warga masyarakat yang melintas di wilayah Batu Jajar. Berikut harapan-harapan kepala desa di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 mengatakan. Kemudian di tahun yang akan datang kita mengadakan pacaran keperingatan ini dengan lebih meriah lagi. Karena dalam suasana yang memang sudah mudah-mudahan sudah tidak mempunyai lagi. Terpaksa kita melakukan dengan virtual. Pembagian masker ini sebagai salah satu upaya kita untuk mengingatkan masyarakat. Karena masih dalam suasana penyakit ini pandemi ini belum berakhir. Jadi sebagai masyarakat di kita sudah jenuh dengan penggunaan masker. Nah kita mengingatkan kembali dengan gebrakan masker ini supaya mereka membiasakan diri kembali untuk memperlukan masker. Jadi perubahan kita dengan semangat kemerdekaan ini bisa lebih proaktif lagi untuk terutama untuk sekarang mengingatkan masyarakat sekitarnya kaitan dengan pencegahan kontinit. Itu yang pertama. Yang kedua mengingatkan kembali masyarakat bahwa semangat kemerdekaan ini harus kita bangun, harus kita tumbuhkan kembali di rumah masyarakat. Supaya kemerdekaan ini kita isi dengan pembangunan, dengan sosialisasi bersama masyarakat untuk saling membangunan misi pembangunan. Biar barat kita harus patut mensyukuri yang lebih berat sekarang adalah pertahanan kontekan ini. Baga dengan kemerdekaan ini, dengan kejadian panjang buku ini, rakyat kesatuan semakin kecepatan kembali. Terima kasih. Ini merupakan sebuah momen yang sangat hebat dan sangat penting sekali. Ini adalah kita kembali tersenggarkan, refreshing tentang jasa-jasa para peluruh kita, para pendawan-pendawan kita, dan ini yang akan menjadi lokomotif, menjadi api bagi kita, semangat kita untuk selalu biasa membangun dari negara Republik Indonesia. Dan itu akan menjadi barometer bagi kita ke depan, agar kita menampakkan kesemangatan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan gerja ayu Republik Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-75 ini, negara Republik Indonesia bebas dari COVID-19. Dan warga masyarakat selalu komitmen untuk menjaga jarak dan juga menjaga tekan protokol kesehatan sesuai apa yang dihitungkan. Alhamdulillah pelaksanaan mempengaruhi negara Republik Indonesia yang ke-75 ini lancar, namun untuk tidak mengurangi ikhmat dari pemerintahan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Alhamdulillah semua lancar, terima kasih. Harapan ke depan, mudah-mudahan COVID-19 dapat diangkat oleh Allah SWT dari bumi Indonesia. Untuk selanjutnya, sehingga pembangunan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan negara yaitu Indonesia maju. Kedepannya kita tetap semangat, kita semua solid, bersatu untuk melawan COVID-19. Dengan tidak mengenal, menyerah, dan melah. Saya kira demikian, semua ini kita saling bersinerja antara mustika dengan aparat-aparat wilayah setempat. Khususnya POPASUS selalu mendukung program pemerintah ke depan. Harap untuk seluruh kalangan masyarakat, untuk membantu para aparat, khususnya yang ditegaskan dalam rangka mengkoordinir COVID-19. Semua pihak berharap agar pandemi corona ini segera berakhir dari Kantor Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat Tim Kontributor Berita 7 melaporkan. Terima kasih telah menonton!